Senang sekali ya Raffi ya, pokoknya semuanya itu akan kita saksikan bersama-sama nanti ya. Pastinya dong Astrid, dan juga langsung aja nih. Betul nih, aku juga penasaran ya Raffi, siapa sih yang bakal memulai parade istana berbatik pada malam hari ini Raffi? Ini akan menjadi penampilan yang sangat-sangat luar biasa dan limited edition. Karena duet maut yang akan kita hadirkan, ini kelasnya internasional. Dan dia akan tampil cuma malam hari ini aja. Malam hari ini saja? Besok tidak akan diundang lagi, karena dia kelasnya internasional. Jadi sangat-sangat berkelas, sangat susah gitu ya. Baik, kalau begitu kita sambut, ini dia. Catwalk Internasional, Ca Lontong dan Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir di istana berbatik, Bapak Presiden, Pak Jokowi, Ibu Iriana, Pak Maruf Amin. Ini kebanggaan buat saya, ini saya pakai batik dari rancangan spesial. Batik yang Anda pakai rancangan siapa? Ini rancangan anggaran belanja yang sudah disetujui istri. Jadi resmi ya? Resmi. Rancangannya ya, luar biasa. Dan ini... Ada Pak Luhut hadir juga beliau. Oh, Pak Luhut, selamat malam. Kenapa tiba-tiba di acara ini... Batik itu urat kaitannya dengan beliau. Kenapa? Karena beliau kan batak. Ya. Kita pakai batik, beliau batak. Pak Yasona hadir juga Pak Yasona. Pak Yasona. Iya, tapi batak karo. Karo-karo ini batak. Jadi itu dua-duanya batak gitu. Jadi batak karo ya, karo-karo ini batak ya. Dan semua batik hadir muncul di sini Pak Pratik Nel. Luar biasa. Batik sidodadi. Masa? Motifnya sih, bukan itu batik modern. Itu sidodadi. Maksudnya? Kalau nggak sidodadi nggak bisa dipakai. Sudah sidodadi. Ya, ini adalah acara yang sangat luar biasa. Bagaimana kita benar-benar bangga dengan yang namanya batik. Batik ini adalah warisan budaya. Dan sejak tahun 2009, UNESCO sudah mengakui batik sebagai warisan budaya dunia. Luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat batik kita. Ini wajah kita, inilah pride kita. Dan bukan hanya UNESCO yang mengakui batik. Mana lagi? Uniqlo. Uniqlo itu 2016 juga memakai batik sebagai motif. Karena biasanya Uniqlo kan polos. Sejak 2016, batik. Mengenai pakai motif batik. Makanya saya paham betul bahwa motif-motif batik itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu perhatikan pecahan uang, Pak Presiden. Pecahan uang yang terbitan terbaru dari Bank Indonesia. Pecahan seribu sampai seratus ribu itu semua ada motif batik. Kamu emang paham mengenai motif batik? Paham banget saya. Motif yang awan bergulung-gulung. Megamendung. Paham ya? Itu motif Megamendung. Oke. Cirebon. Kalau dari sini paling sebelum puncak yang macet-macet itu. Megamendung. Garis miring-miring? Itu motif lereng. Bulet-bulet rapi? Motif kawung. Paham. Kalau nggak beraturan kemudian percak-percak. Ah ini motifnya masih dalam penyelidikan. Kita harapkan dalam 2-3 hari akan terkuat motif sesungguhnya. Bukan begitu Pak Kapolri. Motifnya ya? Ya. Motifnya luar biasa ya. Motifnya luar biasa. Tapi apa keistimewaan dari batik itu apa? Kan kain gini. Apa? Pak Mahfud dari Madura. Madura. Ada batik gentongan di Madura. Itu yang cara membuatnya butuh persiapan yang luar biasa. Apa? Itu biasa yang membatik harus puasa dulu Pak. Oh untuk auranya kain bisa keluar. Supaya warnanya bisa keluar maksimal. Auranya keluar itu yang membatik harus puasa dulu. Bahkan ritual itu dilakukan oleh ibu saya. Walaupun ibu saya bukan membatik. Kenapa? Ibu saya itu kalau beli batik tulis. Itu pakai puasa. Kenapa? Karena batik tulis itu kan mahal Pak. Ya. Begitu ibu saya beli puasa langsung seminggu. Bahkan puasanya ngajak satu keluarga Pak. Puasa semua. Uangnya habis buat beli batik. Itu sakral ya? Sakral Pak. Istimewanya lagi kan bahannya lilin apa. Gini apa istimewanya? Memang batik itu dibuat dari malam. Ya. Tapi hebatnya batik itu bisa dipakai siang, sore, pagi, cocok. Padahal? Padahal dibuat dari malam. Itulah hebatnya batik. Terbuatnya terbuat dari malam, dipakai pagi, siang, cocok. Ini seperti juga yang namanya Pak Luhut. Iya. Cocok di segala medan. Karena beliau medan. Karena beliau orang Sumatera Utara. Dan ada rat kaitannya enggak antara batik dan Pak Luhut? Sangat dong. Semua batik yang ada di sini. Makanya tadi saya mencari beliau. Kenapa? Karena semua batik ini awalnya kan kain. Kain. Bisa dikenakan kalau dibawa ke Panjaitan. Iya. Baru bisa di... Tepuk tangan buat Pak Luhut. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Luhut. Karena berkat Panjaitan baju kita jadi semua Pak. Iya. Itulah hebatnya ya. Benar Pak. Uang semua. Ini tadi kembali ke uang Pak Peri. Nah ini ada saksinya nih. Iya Pak. Kalau saya bagi uang dengan istri mengikuti aturan Bank Indonesia. Kenapa? Jadi uang dengan pecahan gambar pahlawan laki-laki untuk suami Pak. Iya. Gambar pahlawan perempuan untuk istri. Adil ya. Alhamdulillah istri saya pegang uang pecahan itu Rp5.000 paling besar. Tapi Alhamdulillah motifnya saya perhatikan. Oke. Kalau yang di Rp1.000 itu ada motif batik pintu Aceh. Sebentar. Motif uang, motif batik dalam uang pecahan. Oke bisa dicek Bapak Ibu semuanya. Rp1.000? Silahkan yang baru. Rp1.000 yang baru itu ada motif batik pintu Aceh ya. Pintu Aceh. Rp2.000? Rp2.000 itu saya malah enggak apa. Dayak? Rp20.000. Rp20.000 dia ada batik dayak. Kalau yang Rp100.000 dari Solo Pak. Apa ya? Sekar Jagat. Oke. Tapi sebenarnya Bang Indonesia mengeluarkan motif batik di pecahan uang itu bukan baru sekarang. Sudah 2013. Kapan? 2013 sudah. Yang mana? Di pecahan seribu tahun 2013. Tidak ada mas. Itu baru dimulai tahun 2013. Yang gambarnya Patimura. Patimura apa? Tidak ada batiknya. Pegang apa? Parang. Nah motifnya parang. Motif parang. Bah itu bukan motif parang. Ya pegang parang tapi memang. Salah satu motif batik itu parang. Pegang parang ya. Ya pegang parang ya. Terus kenapa di kantong. Oh iya maaf ya. Termasuk uang langka. Ya. Jadi memang luar biasa kebanggaan ya. Karena cita-cita saya dulu terus terang kalau tadi diperkenalkan sebagai peragawan memang. Cita-cita dari dulu sebenarnya pengen jadi model Pak. Oh peragawan. Oke. Tapi kata Bapak saya ketinggian. Model itu harus tinggi. Enggak maksudnya ketinggian cita-cita saya. Kamu gak cocok. Akhirnya Alhamdulillah saya begitu lulus SMA saya langsung jadi model. Model Gapuro. Yang tinggi dong berarti. Ya. Tapi nanti setelah ini kita akan. Kita akan menyaksikan nanti ada peragaan dari model-model yang luar biasa. Yang lain daripada yang lain. Tidak seperti model yang hanya di istana berbati inilah beliau-beliau tampil. Benar sekali. Dengan pakaian yang luar biasa. Nanti kita juga akan memberikan arahan-arahannya kepada beliau. Mengenai cara jalan. Cara berjalan, cara lari dan cara. Baik. Tapi yang jelas mungkin karena ini waktu Bapak. Jadi waktunya memang sangat terbatas. Sebenarnya materi kita masih banyak. Tapi saya kira akan nanti kita gunakan di next acara Pak. Bercanda Pak, bercanda. Mohon maaf, jangan dimasukkan nanti Pak Jagowi. Dimasukkan agenda aja Pak. Lebih pasti ya. Jadi setelah ini kita akan bersama-sama mengikuti laporan. Ini akan yang langsung disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Istana Berbati. Siapa beliau? Beliau ini luar biasa ya? Luar biasa. Ini Ketua Panitia luar biasa. Beliau selain wamen. Beliau wamen. Wamen dan ada lagi? Apa? Woman. Oh iya. Ya wamen dan woman. Ya beliau wamen dan woman. Cantik. Burutna ketawanya renyah. Bisa kita. Ketawanya Burutna itu kayak motif batik. Batik apa kira-kira? Teruntum. Oh teruntum. Teruntum itu untuk? Biasanya dikenakan untuk apa? Acara sakral pernikahan. Nah ini adalah hebatnya batik. Setiap motif batik itu peruntukannya itu beda-beda. Khusus beda-beda. Teruntum untuk pernikahan. Ada yang untuk misalkan menggendong bayi. Ada. Khusus. Khusus juga. Nah tapi yang paling umum batik ada buat masak, buat belanja, buat ketemu tetangga. Itu ada motif. Apa? Motif duster. Itu batik. Itu untuk segala suasana ya? Suasana. Iya, iya, iya. Baik, langsung saja mengundang. Kita akan mengundang Ibu Angela Tanu Sudebiak. Jalannya mohon berhati-hati ibu ya. Berhati-hati. Beliau kan putrinya Pak hati. Jadi berhati-hati. Berhati-hati. Dimohon perhatiannya. Iya, perhatiannya untuk mendengarkan. Luar biasa. Di dati dari ibu ya. Malam hari ini ibu kelihatan luar biasa. Cantik sekali ya. Terakhir saya ketemu ibu Angela itu pas ibu Angela terakhir ketemu saya itu. Tapi kapan? Saya lupa. Silakan ibu Angela. Mari, mari. Ijin. Ijin bapak. Saya lupa untuk menjinkan.